Nelatiin momen sebaik mungkin Karena kita kuliah tuh Nah itu tuh isinya influencer Sebuah Jadi aku banyak Aku ngaku-ngaku temen juga ada Aku temennya Kel tadi, terus lah lu siapa? Halo Sobat Kampus! Ketemu lagi nih di Youtube ITS TV Di salah satu segmen yang paling ditunggu-tunggu Sobat Kampus Apalagi kalau bukan Bincang ITS Kenalnya nama aku Nailahaki Zagirawan Yang bakal bareng-bareng Sobat Kampus Dalam Bincang kali ini Tapi, di Bincang kali ini Kita tuh spesial banget Karena kali ini kita bakal berbincang bareng Salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Halo! Yuk ikutin aku Berbincang bareng Akilah Raina Yuk! Oke, halo Akilah Gimana nih gambarnya hari ini? Baik, baik Capek nggak hari ini habis setting segala macam dari pagi ya? Lumayan! Aku mau nanya nih Mau akili teman-teman semua juga ya Mungkin ya Beneranya menurut Akilah sendiri Seorang Akilah Raina itu siapa sih? Kalau aku melihat diri aku sendiri ya Yang pasti sebagai mahasiswa Mahasiswa DKV Sekarang aku angkatan tahun 2021 Nah, terus yang kedua Sebenernya bisa dibilang content creator ya Tapi cuma sampingan aja Yang utama tetap jadi mahasiswa Nah, kan kamu udah dari 2018 Mungkin berarti udah 4 tahunan lah ya Ya, jalan 4 tahun Nah, kan udah 4 tahun nih jadi content creator Menurut kamu apa aja sih basic-basic Yang biasanya content creator tuh harus punya gitu Atau dasar-dasar yang harus dipunyain content creator? Oke, kalau dari aku yang harus dipunyain sebagai content creator gitu ya Yang pertama itu harus jadi diri sendiri gitu Kita nggak perlu nyotohin orang lain Kita nggak perlu ngiru Eh dia orangnya personality-nya kayak gini gitu misalnya Aku pengen jadi seperti dia Kalau menurut aku jangan sampai ditiru Kita tetap harus punya personality sendiri Dan Apa ya pokoknya jangan nonton orang lain aja gitu Terus yang kedua Konsisten Karena kalau jadi content creator kita nggak konsisten Ya kita bakal ketinggalan dong sama yang lain Iya bener-bener Mungkin yang terakhir kita harus bisa ngikutin jaman kali ya Ya ikutin jaman Karena kalau kita nggak ngikutin jaman Ya balik lagi kita pasti ketinggalan terus kan Karena sebagai content creator kan kita harus tahu Apa yang lagi ngetrend gitu ya Di sosmed kita nggak bisa diem gitu aja Kita harus cari apa nih yang lagi happening Biar kita juga bisa bikin content lagi gitu Buat bahan juga untuk content kita gitu Bener Nah, kalau aku lihat Kalau misalnya di Instagram itu Feeds kamu tuh rapi banget Terus kalau misalnya di YouTube juga Thumbnailnya itu kamu kan bikin sendiri gitu ya Iya, aku gambar Kamu gambar sendiri Anak dekafe, gambar dong Anak dekafe banget nih guys Nah, itu tuh Kamu terinspirasi dari siapa sih? Iya, jadi di Instagram itu Kita pasti punya mutual ya Kita punya sesama Studigram gitu Di YouTube juga Kita punya sesama influencer Mungkin kalau di YouTube itu Agak susah untuk menangkap komunitasnya Karena kita nggak tahu kan Kalau misalnya saling subscribe Kan nggak ada notifikasinya Oh, oke oke Iya, jadi Biasanya sih komunitasnya tuh Terbentuk di TikTok sama di Instagram Nah, karena content yang kita buat Itu sejenis Sesama content creator Aku sih biasanya agak Apa ya Kayak cari inspirasi gitu Misalnya Oh, ini bikin konten ini Besok aku bikin juga Ah, tapi aku kemas dengan Konten yang berbeda Biar nggak sama gitu sih Atau biasanya Aku cari inspirasi tuh Dari apa yang terjadi sekarang gitu Jadi, misalnya Oh, minggu depan aku kuliah offline nih Gitu kan Iya, bener banget Adik-adik yang masih SMV sama SMA kan nggak tahu ya Kuliah tuh kayak gimana Aku bikin Ah, aku vlog kuliah offline Biar mereka tuh ngerti Kuliah tuh kayak gimana Oke nih Sobat Kampus Kan tadi di Termin pertama Kita udah ngobrol-ngobrol bareng Dan aku nanya Akhilang Tentang Pertanyaan-pertanyaan Ya, yang biasanya Dilakukan Akhilang Selama jadi content creator gitu Dan sebagai mahasiswa ITH juga dong tentunya ya Nah, di Termin 2 ini Aku mau bawain pertanyaan-pertanyaan Yang udah Sobat Kampus kasih Ke Instagramnya Health Study Dan Instagram ITH TV juga Oke, gimana Kalau kita start dulu ini Dari pertanyaan pertama ya Ada dari Sebenarnya Http.amananta Gimana sih caranya Agar nggak insecure Saat menunjukkan karya kita Di media sosial atau publik Nah, sesuai banget nih sama aku Waduh Dia sendiri adalah anak DKV Gimana nih Kil? Kalau aku yang pertama Pasti kita harus percaya diri Maksudnya kan Semua hal yang mau kita Bajikan di sosial media Kalau kita nggak pede Gimana dong Nah, terus Kita tuh harus tahu Tujuan kita nge-share karya kita Itu untuk apa Jadi Mungkin Kalian pengen Apa ya Jadi inspirasi untuk orang lain Atau kalian punya pesan-pesan tersendiri Dari karya yang sudah dibuat gitu Jadi Kalau kita punya tujuan Misalnya kayak Aku bikin campaign Untuk tidak menggolong sama sebarangan gitu Kan aku pengen orang tahu kan Iya Masa aku nggak pede sih Untuk nge-share gitu Jadi dengan tujuan-tujuan itu Kita pasti terdorong Untuk membajikan karya kita sendiri Terus Siapa tahu Mungkin kita bisa aja kurang suka Atau kurang puas ya Sama karya yang kita bikin Tapi Bisa jadi ada orang yang malah mengapresiasi Orang di sosial media itu macam-macam Mereka Banyak kok yang baik Banyak kok yang mau kasih kita apresiasi Jadi jangan takut Oke Kita ada pertanyaan lagi Dari At Anisa underscore Angelika 18 Kak Boleh minta saran nih Cara nge-vlog bagi pemula Pengen banget nge-vlog kayak Kak Kel Tapi nggak tahu caranya Nah gimana tuh? Waduh Jadi kalau dari aku yang pertama Mungkin aku tuh sering dapat curhatan gitu Dari temen-temen Kels tadi Mereka tuh komen Aku tuh pengen banget nge-vlog Tapi aku nggak punya HP yang bagus Nggak punya kamera Ini di Instagram ya berarti ya? Iya macem-macem sih Mereka komennya di berbagai platform biasanya Oh oke 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 Iya mereka tuh bilang gitu Terus kalau dari aku sendiri Kita tuh nggak perlu device yang kayak Sempurna gitu lah Untuk bikin vlog Karena dulu aku juga pakai HP Pas awal-awal Baru sekarang baru 2 tahun belakang baru pakai kamera Nah itu pesanku Apa ya device Apapun yang kalian punya Kalau kalian niat itu pasti bisa Karena Oke lah device itu emang mendukung hasil vlog yang bagus Tapi skill itu juga penting Jadi Kalau mau nge-vlog yang harus ditanemin Itu yang pertama konsep video mungkin ya Bener bener Videonya harus jelas Mau ngapain Isinya apa Terus Ada pesan atau manfaat nggak Yang didapetin dari video yang kalian bikin gitu misalnya Terus yang kedua Kalau bisa videonya yang terang Terang itu dalam artian Kita nggak perlu kok pakai lighting segala macam Cukup pakai cahaya matahari aja Karena Kalau pengalaman aku Video tiktok yang aku bikin itu Kalau nggak terang Susah untuk naik Nggak tahu kenapa ya Mungkin orang-orang pada nggak tertarik Ya mungkin males gitu ya Lihatnya ya Kalau terang mereka senang Terus yang ketiga Kalau bisa jangan goyang-goyang Oh iya Maksudnya Pegangnya pelan-pelan Atau ditaruh aja pakai tripod Gitu Karena kalau goyangnya bikin pusing Sama Angle mungkin ya Anglenya yang enak lah Untuk dilihat jangan miring-miring Oke dekil Terus ada nih Pertanyaan Instagram terakhir Dari N-R-H-R-Y underscore Hal-hal yang buat kapak bertahan Ngejalanin semua proses yang dihadapi Itu apa? Oke Jadi yang pertama Aku pengen mandiri Nggak menafiki ya Kita content creator tuh Pasti dapet penghasilan tambahan gitu Maksudnya Kita bisa Apa ya Beli apa yang kita mau lah istilahnya Atau pengen Pokoknya nggak mau ngerepotin orang tua lah Terus Yang kedua Aku juga nggak pengen ngecewain Teman-teman Kels tadi Kayak misalnya aku berhenti Mereka kan pasti kecewa Iya Terus Aku juga nggak mau ngecewain Teman-teman aku yang udah support Keluarga Dan sahabat-sahabat Itu sih Jadi aku ngerasa nggak enak Sama banyak orang Kalau misalnya aku harus berhenti Mereka udah support Kenapa aku nyerah Iya sih Bener sih Apalagi tadi kamu mulai Kels tadi ini Dari usul teman kamu gitu ya Iya Dari usul teman-teman aku juga Jadi pasti mereka berperan besar nih Dalam berjalanan Kels tadi Sampai sekarang Ini ada pertanyaan terakhir banget nih Dari bincang kali ini Apa sih pesan dari Akhila Raina Seorang content creator Dan seorang mahasiswa Dari DKP ITS Buat pemirsa Dan sobat kampus sekalian Oke Pesanku mungkin masih sama ya Tetap jangan merah Jangan takut Kalau mau memulai silahkan memulai Terus mungkin ini ya Kalau di sosial media itu Bisa di kontrol lah Apa hal-hal yang di share Atau mungkin komentar Karena semua hal yang ada di sosial media itu Bisa jadi bumerang untuk teman-teman semuanya Iya maksudnya Sosial media emang tempat yang baik Untuk kita nge share sesuatu Tapi itu bisa jadi hal buruk juga untuk kita Itu sih pesannya Terus yang kedua Masih sama Jangan takut untuk memulai sesuatu Karena hal yang kalian Tuai sekarang itu Bisa jadi burbuah untuk masa depan gitu sih Oke deh Berarti harapannya Kalau kamu tuh biar Sobat kampus sih lebih Jadi diri sendiri gitu ya Iya diri sendiri Dan jangan takut Dan gak takut untuk mencoba Gak takut untuk mencari fashionnya Iya pasti dong Wah banyak banget nih hari ini Kita mendapat masukan-masukan nih Dari Akhil Raina Yang udah 4 tahun merintis karir di Youtube Di Instagram Dan juga di TikTok Walaupun ikat baru-baru ini ya Iya baru kurang lebih setahun Dua tahun Oke Nah mungkin Sobat Kampus itu dulu ya Dari bincang kali ini Semoga bincang kali ini bisa bermanfaat Buat Sobat Kampus semua Apalagi yang mau jadi content creator Atau mungkin yang mau masuk DKP ITS Atau yang mau masuk ITS Yuk yuk boleh boleh Masuk-masuk Masuk Oke Mungkin sekian dulu Saya Nail Hafiza Dan aku Akhilah Kamu pamit undur diri Bye 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 bye